Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Ini anak-anak malam hari Neng, Neng dari mana? Akalnya dari mana? Ya Pak, hatiin dulu Pak, Bapak dari mana? Bapak dari mana? Bukan tadi Pak Kok anak-anak saja? Bapak, padanya kelihatan sehat Ya sehat juga, nggak punya modal Bukan urusan nggak punya modal Orang kerja kan banyak loh Pak, kerja kan hati-laki kuat Bisa terkasih juga beranggabang Iya kan bisa dicobain, ya coba sini, ya coba sini Anak-anak loh Pak, jam 9, malam Bapak begini Bapak tadi Pak jam 4 baru beranggabung Ini kan anak usia sekolah Iya kan sekolah Sekarang gini loh, anak usia sekolah Coba jam 9 malam ini harus diajak kuliling-kuliling sama Bapak Bapak ngamen Bapak nggak tega kok aman-anak Ya tapi kan bukan waktunya Bukan waktunya dan Bapak ini Nggak layak usaha yang begini Bapak kan badannya kelihatan sehat Bisa kulih bangunan, kulih ini banyak loh Pak kalau mau Banyak loh Pak, jangan ngomong ada Banyak loh Pak Banyak loh Pak Di Purwadadi itu kan saya keliling loh Pak Orang ngerjain proyek aja banyak Asal Bapak mau ada yang ngerjain rumah Ada yang di sawah Bapak Purwadadinya mana? Beraji Coba saya minta KTP-nya lihat KTP-nya nggak di bawah Ya saya deket sih soalnya Ya saya deket soalnya bukan orang mana-mana Iya tau, gimana Purwadadi deket Pak Ini waktilan Pak Ya iya kan di waktilan di kosar, kecik buang Iya tau loh Pak, nggak bisa Ini kelas berapa SD? Ini kelas 6 Namanya siapa? Ibunya orang Arab Bukan ini Bapaknya orang Arab tadinya Bapaknya Bukan ini Bapak Bapaknya orang Arab Itunya anak saya itu ibunya Ibunya anak saya Ibunya ini Ibunya anak Bapak pernah pergi Arab Dulu itu saya kebakaran Nah anak saya itu Perkir-kir Saudi Ini kalau ini anak Bapak Ini anak saya yang paling gongsu Ini anak saya 6 Pak Ini nenek Mayang Nenek Mayang Kelas? Kelas 6 SD Sudah pada makan anak Bapak belum? Alhamdulillah Pak Tadi saya pasti makan dulu Saya pengen-pengen yang lain dia Pak Gimana maksudnya? Bapak alamatnya mana? Alamatnya dari Purwadadi Desa? Desa? Bapak Bapak kampung apa? Koranji Kampung Koranji Desa? Koranji Kecamatan Purwadadi Di atas nama Bapaknya siapa? Pak Madi Istrinya ada? Ada Di daerah itu kosar kan daerah pertanian Pak Iya Kan banyak Pak kulian Gak ada yang bawa Bohong ah gak ada yang bawa Mungkin Bapaknya lebih nyaman ini Karena lebih enak Aduh enak dimana Sape saya Kalau gak mau anak-anak di sekolah Ya bukan Kan disitu teh kan kuliah maculnya banyak Ya banyak orang yang bingung Saya pun kapung ya Bukan kan bisa kuliah di orang Sekarang mau kemana arahnya? Mau pulang Pulang ke? Itu pulang Jalannya jalan mana? Itu di susu di Bapak naik apa kesininya? Kotor Kotornya dimana? Kotornya dimana? Itu di belokan yang ketik kuning itu Terus yang Apa? Yang butuh pendidikan ini? Yang punya Bapak? Semuanya juga Loh yang ini mah ada Bapaknya Bapaknya sehat walafiat Gimana? Ya ini kan gak saya yang mungkin Bu Kan saya kan Bapak semuanya butuhkan Kalau itu mah kan ada Bapaknya Kalau itu kan ada Bapaknya toh? Iya saya Bapaknya Bapaknya sehat walafiat Woh Bapaknya punya kerjaan Iya sehat Kerjaan mah banyak Kalau Bapak mau Pak Setiap orang punya keinginan Pasti ada jalan Itu loh Pak Yang setiap orang punya keinginan Jalannya pasti ada Asal kita punya niat Masalahnya apa? Masalahnya apa? Ya karena Bapak udah enak Bahwa dari ngamen ini Bapak lebih enak dibanding kulit Tapi saya sejak Corona Tadinya enggak Asalnya dulu kerja apa? Tadinya saya pasal ngebanda rambutan Tidak muda Tadinya kayak ke seni Seni apa tadinya? Sisingahan Saya yang MC Oh MC Kalau belum Corona kan Panggungan banyak Sampai sebulan itu Panggungan? Ya panggungan Sisingahan itu Akhirnya Sisingahan itu hajat Ini sebiasa Hajat juga kan Begitu berjalan Masih kene Bukan rame loh Banu Hajat Akhirnya abimah Ayah panggilan masak Jadi memang Bapak bisa pulih-pulih Dalam latar belakang Dunia kesenian Jadi MC Kerbasa Memeh Corona loh Banu Hajat Bapak gak MC-an Terus kemudian Bapak ikut gotong singa Panggilannya banyak Sekarang panggilannya gak ada Akhirnya pilih Ngamen Cuman ngamenah Mau budak letik Tapi kapoteng Tadi letik Ngamen Pak Dagang mulai Ya boleh coba jalan Asal saya nanya Bapak kalau mau dagang Dagang ramutan Kan Bisa jalan gak? Saya nanya Ya bisa Kan rambutan sekarang Lagi bagus nih harganya Kan rambutannya kan Rambutannya gede Pak Bapak saya kan masih punya Sampai 30 juta Naun teh Ya modal Oh modal ramutan Ya kecil-kecil aja dulu sekarang Memulainya Jangan langsung gede Sekarang lo gak bisa Kenapa gak bisa Ya gak modalnya gak ada Ya kan bisa modal-modal kecil Misalnya modal 1,5 juta Jalan Sampai hutang rumah juga Sampai sekarang Masih 20 juta Belum kebayang Kepala 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 Ya kenapa tuh Kalau tidak punya kemampuan Harus bangun rumah dulu Tadinya kan Kesejaan lagi Nah naik Bajak job Nah kayak bilang sih Kepala 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 Ternyata Kepala 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 Nah sekarang saya nanya Bapak misalnya usaha Ngejalanin Suara teraputan nih Coba Dari usaha kecil dulu nih Mulai lah Kan usaha mah biasa Pak Ada naik Ada jatuh Ada jatuh Orang sampai gak punya duit Satu rupiah pun pernah ada Tapi karena dia bekerja keras Dia bangkit lagi Pertanyaan saya Kalau Bapak memulai usaha lagi Dengan mudah Satu setengah juta Dua juta Bapak bisa jalan gak? Setiap hari Setiap hari ada Duitnya Iya Tapi kalau Penda Ramutan kan Ada siap apa Mbak Tina gitu Jadi kalau Dagang Ramutan pun gak mungkin Karena dagang Ramutan Tidak menghasilkan duit Tiap hari Bapak harus bayar Bank keliling Tiap hari Bayang Sudah uang Sampai 4 juta Harus dicicil Harus dicicil Setiap hari Setiap hari Hutang ke bank keliling Terus 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 Ya Bank keliling Harus dicicil Tiap hari sebulannya nyampe 4 juta jadi akhirnya pilihannya ini jadi udah pilih jadi tukang ngamen aja jadi kalau ngamen kan tiap hari dapat duit nah kemudian kalau kalau tiap minggu harus pulih bayarannya per minggu ditambah capek kalau ini kan cuma keliling-keliling tapi kan beda capek nyangkul sama capek nyanyi ini kan gak bisa bayar hutang ya makanya kalau nyangkul mah capek terus gak bisa bayar hutang kalau ini mah nyanyi-nyanyi keliling bisa bayar hutang bisa nyicir hutang anak bisa sekolah ini pilihan terbaiknya nah terus tadi bapak ngomong ini gimana? yang ini? cucu kan kata bapak tadi bapak kan cerita nih apa namanya cucunya kalau ada yang bantu mas saya tidak akan terlalu berat maksudnya mbak yang pungut bukan yang pungut ya kan yang bantu sekolahnya nah emang apa sekolahnya SD kelas berapa? kelas 4 ya emang kelas 4 itu anak saya kelas 6 kelas? 6 punya yang SMP 1 yang laki-laki 1 SMP cuma anak-anak jam 9 ya biasanya saya langsung tanda di rumah pak terus hujan bapak keluar jam berapa? jam 3 tadi tapi saya kasih tau pak saya jujur aja kalau anak bapak sudah umur segini dibiasakan begini itu sama dengan bapak berdoa agar dia nasibnya segini saya nemuin pak saya tuh nanganin kasus yang gini banyak pak kalau yang anaknya tiap hari dibawa terus aja keliling mulung nanti udah gede begitu kalau anak kecil dibawa minta-minta ya udah gede begitu anak kecil dibawa ngamil udah gede juga begitu ini kan harus dipikirkan juga bapak kan ingin berakhir masalahnya tetapi juga masalah bapak jangan diturangi sama anak bapak gitu lho pak ini yang harus dipikirkan makanya kan gini lho pak saya misalnya gini kalau ini jadi beban bapak saya bantu pendidikannya tapi jangan dibawa ngamen kalau itu anak bapak juga jadi beban saya bantu pendidikannya tapi tidak dibawa ngamen bapak ngamen jalan aja sendiri silahkan tapi tidak membawa anak-anak tapi saya bantu mereka dengan komitmen bapak gak boleh bawa lagi lebih baik di rumah diajarin nyuci nyetrika nyulam kalau mau berlatih bernyanyi berlatih lah di rumah bernyanyi dengan baik tidak dalam posisi keliling bau-bau ini sok saya bantu tapi dengan posisi ini yang dua ini saya bantu itu tapi tidak lagi mulai besok dibawa lagi untuk keliling malam hari ayo demi anak-anak lho pak kan bapak masa gak sayang sama anak bapak saya mau repotin orang lain sih sampai mati saya mau diurusin gitu ya bukan tapi kan bapak ngerepotin anak bapak sendiri bisa juga kalau udah sampai memang gak bapak gak bakal nyame emang saya mau bernyanyi bapak kalau kena eksploitasi anak lho karena ini malam hari makanya saya gak siap hari paling kalau manggung ada panggungan ya kalau panggungan ini biasa gak apa-apa gitu lho pak ini kan anak bapak dibawa keliling dalam posisi minta lho pak apa bapak gak tega nah tanggung jawab itu diambil sama bapak gitu lho pak tidak melibatkan anak-anak anak-anaknya dididik yang lain dirumah sama ibunya dididik berdagang kan bisa lho pak ibunya bikin gorengan anaknya ngelilingin itu yang lebih baik ini saran lho kan ini dua-duanya anak malam hari kenapa saya peka begini karena saya tuh penyayang anak saya banyak menyelamatkan anak-anak dari jalan yang jalan gak ada orang tuanya banyak yang saya selamatkan ala ini kan orang tuanya ada saya begini sama bapak saya bantu pendidikan anak bapak tapi bapak tidak bawa lagi keliling untuk ngamen malam hari siang pun jangan karena dididik tradisi minta itu lho pak iya sih saya tau gitu lho tapi kalo bapaknya gimana nah saya bilang kan bapak yang punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga iya sih pak kalo bicara-bicara begini mah gak gak tau sih ya saya kan dari tadi ngasih jalan nih tapi kan bapaknya susah saya tanya bapak ayo jalan menjuara rambutan bisa gak ini jalan segini oh gitu gak bisa lahir tiap hari ini kan bisa dapet di tiap hari kesimpulan saya karena memang bapak sudah enak dengan cara ini tapi anak-anak bapak gak baik dibeginikan kan saya kan udah kasih solusi sok saya bantu anak bapak bisa main ngamen sehari dapet berapa seratus udah deh sebulan ini libur dulu anak bapak saya kasih duit dengan bapak gak boleh dulu dibawa keliling kan saya ngasih solusi sama bapak sebulan dulu nah sambil bapak yang uang yang saya beri itu digunakan untuk jualan kalo jualan keliling kan setiap hari dapet duit lho pak kan lebih baik mendidik anak-anaknya tidak dididik minta bapak saya kasih saran sama bapak kan bapak gak mau ngerepotin orang lain ya tapi bapak ngerepotin anak sendiri kalo bapak mau saya bantu dengan anak bapak ini yang dua diselamatin jangan dibawa keliling tiap malem nanti saya penghubungi kemana deh saya minta nomor bapak deh kasihmu minta nomor nyemuk per hp nyemuk selesai bisa enggak pak bisa diajarin minta-minta kan bapak tadi bicara keluhan biaya anak-anak sok mau gak bapak itu kalo saya mah tujuannya satu aja mereka kan masa depannya harus terjaga ya 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 gua malu tapi gak apa ya bukan bukan haji uddin maja lengka nah nanti saya telepon ya taruhnya berudak gini saya pertanyaan saya bapak bapak mau gak anaknya nasib sama dengan bapak gak mau ya ya kalo dibawa begini terus nasibnya gak akan berbeda tapi kalo dirubah orang tuh ada jalan loh pak setiap berusaha tuh pasti ada jalan pasti ada jalan orang emang saya gak ngalamin sulit lebih sulit dari bapaknya saya ngalamin bapak pernah gak makan tidak makan tiga hari tiga malam gak nemu makan nah saya emang ngalamin gak nemu makan tiga hari tiga malam lebih sulit dari bapaknya saya pernah ngalamin kasihan neng-nengnya ya udah nanti ditepon deh sama bapak ya sok mobilnya dimana motornya motor nanti kalo danyain haji uddin haji uddin dong gimana makin di haji uddin terang kan di cari kering keren saha aku yang kata pernah pernah ada haji uddin dia belakang hati yang pernah ada gak seringgin ya dagang naon di belah mana di pasar bo pernah ada agang bahula waww geningan bermemek waww waww ayna naik dibantuan dan urut saya mah karunya kabar udak arak dibantuan kok saya naik dibantuan itu arak dibantuan itu budak Udah dibawa keliling Bapak weh sorangan Udah kenang kayak di rumah Suruh dagang, suruh naon Jalan ekonomi Kayak kebiasaan Karena kebiasaan dapet duit gampang Kayak susah gawek Lila-lila susah diajar Safal duit Hah? Kayak ngamprok Kayak ngamprok Kayak ngamprok Kayak ngomong kita Kayak ngomong kita Kayak ngomong Saya malah mau tinggal di Buda Kelentik Pasti Berserah Dengan Buda Kelentik Pasti Kapan ngini Kapan ngini Kapan ngini Kapan ngini Kapan ngini Itu Bandang Kusat Pempe Ya? ya? hehehe 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 budak dibawa ke pasarbol dibawa ke mana iya 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 budak lah, kayaknya budak kayak budak ya anak-anak ya ya, masuk ke panggilan iya eh tadi, kamar ini tepi ke Purwakarta ngurilingnya sampai budak mau budak diwak ya iya, dikatakan nomor apa ya eh nomor ini maka ternalaman ini, kita bisa ngobrol apa? apa? iya, nggak ngerana sah. nggak ngeran apa itu apa? gak ngeran, mak bahkan ngeran, Mi Loba gitu ngeranu di KTP aneh, maksudnya pilih lobai KTP kan kayak ayaw di pinggang siap-pampur kalo itu KTP gak ngerana sah Jumadi jumadi awal jumadi lahir hahaha aku Jumadi jadi kita lempon karir itu kak kosan, ngeran nyarakan, ngeran mula kosan, kak tuh jelas dusun pakan bola sediach apalikiran ke tempatan pun kan Dusun Bebakan Bolet, Desa Panyingkiran, Kecamatan Purwadadi, Namina Pak Jumadi, Mang Jumadi, Mas Jumadi, MC Terkenal, Grup Gotong Singenana Unta Dina? Makar Jaya Makar Jaya Makar Jaya Ayo itu, Makar Jaya Ayo itu jenis Bisa Ayo ada tempat sebulan? Ya Kurang dinaunkan Kurang diruningkan ke keluarga Bisa atau sebulan, istirahat Tidak bisa sama Bapak Bapak Jumadi, salam anulah, hapun ten Sekarang, Rek Jumadi awal, Rek Jumadi lahir Rek Raja, Rek Rewah, Rek Kuasa Jadi akhirnya gotong singatnya kurang Kurang Rek Raja, Rek Raja, Rek Raja Nyanggit, ku saya ditempok ada tukang kosar Amin Tuh Tuh Memang mobilnya masuk ke pesak belah Ayo, bu, bangga, kemana Kita 15 tahun, ayo Ayo, ayo 15 tahun di tahun ini Cuy, aku ke sana, Neku Tuh 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 Ya Pak, mobilnya di mana Tuh 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 namun batur ente cilaka meraih di dimana ngumpul ngapain jangan rumpul agak dimana? dimuruh kata pak? di atas 1.4 ya? entah maksudnya? pak? ya samiwai, maksudnya kan? enak samiwai kan mas dhate kelpumahan ngapain batur cilaka eh di dimana mas dhate emang itu kalo tana mas dhate ngapain ngapain jahat masalah kolom tutupnya jug-jugan mepet ah? untuk gitu? ngapain ngapain jahat? kata api mas tante apa itu? cuman ayah ini langgong krause makanya mas dhate ayaa kenot seseorang ngot gitu mas dhate di jika memang orang dhate yang dilahulup pak emang kan without the gimana ya? abdi mbak? ya nisinya misalkan ah? hati hati apa kumrak krause mepet grib? nah kan gitu apak? atau? itu ngg Kasetnya pak emang salah tuh pak ngomong gitu pak enak apa nya? enak cuman cara penyampaianan anak mbak? yaudah bisa kesalah ya abis itu tanya masya Allah itu kan nah ini juga kan perkembangan gitu ya saya pemaksan itu sama saya saya nanti disalahnya, jangan sampai buruk ya itu masya Allah pemaksan itu saya kan masya itu carangan nanti kalau caranya buruk ke kedayaan ubah latar mepet pun dulu apa? apa? temui Allah, tak yuk Allah abis itu tanya buruk yaudah saya minta maaf ya, ya 609 ya 1009 1009 1009 1009 1009 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati